Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sama saya Sitenisi Gimana kabar sobat semua Baik-baik saja ya Oke hari ini hari Sabtu Menjelang weekend Saya doakan semoga teman-teman Masih dalam keadaan sehat selalu Dan yang masih menjalankan aktivitas Mudah-mudahan melancar aktivitasnya Dan mudah-mudahan kita semua Selalu di Dimurahkan rezekinya Dipanjangkan umurnya Yang sakit mendanalkan sembuh Dan tetap semangat ya untuk pemula Jadi kali ini saya akan coba Mereview kondisi terakhir Untuk Poco X3 Pro yang sebelumnya Kita ganjel CPU RAM nya Oke kita akan lihat Bagaimana nasibnya Oke teman-teman Sekarang hari Sabtu Tanggal 9 jam setengah Dan upload Kali ini saya akan update Tan terakhir ya Untuk nasib Poco X3 Pro ini Jadi kasus HP ini Sebelumnya itu Mentok logo di New UI Nah ini kita akan coba langsung Nyalakan dan kondisi ini sudah Terbypass FRP ya Jadi akun google nya sudah saya bypass Bagaimana caranya Setelah video ini saya akan upload Nah ini kita tunggu saja Ya jadi kalau normal itu ada bunyinya ya Turung dong dong Seperti itu ya Ini artinya itu Hubungan antara RAM CPU itu baik-baik saja Sebelumnya kan hubungannya enggak baik ya Terlebih ya kaki di RAM nya Kemungkinan bad connect ya Dan terima kasih ya Atas komentar dari teman-teman Di video sebelumnya Yang support Saya ucapkan terima kasih Dan ya mudah-mudahan Teman-teman yang masih Dalam keadaan Ya Belum ada budget untuk service Lalu ini kenapa Rusak RAM CPU Dan trik Mungkin bisa digunakan ya Coba Ganjel CPU nya ya Oke kita coba Biarkan dulu Oke teman-teman Ini sudah Posisinya lah Dan ini Dan ini Sudah posisi normal Dan terbaipas Factory research protection nya Sudah tidak ada Terkunci akun google ya Buat teman-teman Untuk mengetahui Bagaimana caranya Untuk ngepul Akun google Setelah video ini Kita akan Upload ya Ya ini Ini Sebentar Kita coba Cek di Pengaturan ya Oke ini Poco X3 Pro ya Untuk Storage nya 128GB ya Ya Mantap lah Ini kondisi terakhir Hari Sabtu jam setengah sebelas Ya oke Ini Baterai nya 7% Kita coba Charge dulu ya Nanti kita akan Coba ya Kita akan Coba Kpoint ya Kpoint HP ini Kita coba Akan lepas Ganjal nya Bagaimana Nasibnya Wah Ini sih Sadis ya Kita lepas Ganjal nya ya Oke Kita biarkan dulu Supaya dia ngisi ya Oke teman-teman Ini tadi ada Customer Jadi tertunda ya Ini Posisi masih saya charge Dan ini sudah 54% ya 54% Gak tau ini Sudah berapa menit ya Yang pasti lama ya Karena ada Customer service Oke Ini 54% ya Dan Seperti yang saya Jelaskan tadi Kita akan Uji coba Kita akan Kpoint ini HP Apakah memang betul Kondisi HP ini Masih terganjal Kartu SIM Oke Kita lepas Kita akan Buka Ini ya Lumayan lama ya Teman-teman Mungkin hampir Satu jam Tadi Ada Customer Sudah Isi 54% Awalnya Tadi berapa ya Saya lupa ya Dan ini sudah Jam Oke Udah jam 12 Lewat 10 Habis Azan Zuhur Ini Oke Ini kita akan Copot Untuk memastikan Apakah Memang betul HP ini Kondisinya Masih Sama Dengan Kemarin Karena Memang Saya belum Lakukan Repaling Oke Ini kita Copot Sebelah sini Juga Eng 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 Mana dia Oh Iya Masih ada ya Nah sekarang Ini Saya akan Copot Lalu Bagaimana Kelanjutannya Kalau ini Saya copot Oke Kita akan Coba Kita akan Pasang Oke Sebentar Ini Kameranya Lepas Apakah Dia masih Posisi Connect Kalau ini Sudah Saya lepas Apakah Masih Stabil Ini Kondisi Tidak Saya Pasang Kembali Ini Posisi Begini Aja Tidak Tidak Kedengaran Teriring Teriring Gitu Gitu Gak Kedengaran Setelah Mi Wai Itu Ada Suaranya Ini Gak Kedengaran Tadi Beda Kayak Sebelumnya Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah hampir 10 menit nih kondisinya MIUI setelah ini saya copot artinya dampak dari ini tuh kerasa ya oke siap jadi saya tinggal ngobrol tadi ada tamu ini kok masih tetap ya seperti ini setelah saya lepas oke mudah-mudahan teman-teman bisa menarik kesimpulannya apa yang terjadi sebetulnya inti kesimpulan dari kasus ini itu adalah kaki IC RAM ataupun CPU itu bad connect tidak connect dengan maksimal jadi ya harus diteken supaya dia nyambung kembali oke itu saja semoga bermanfaat terima kasih bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini rencana mau saya repal saja atau diganjel lagi coba saya ganjel lagi ya apa yang terima kasih Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ya, ini saya pasang kembali untuk kartu SIM-nya sebagai ganjalan hidup Ya, apakah normal kembali? Kita lihat bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Ya, mudah-mudahan ya Jam setengah satu Terdengar bunyi dia teman-teman Artinya itu berarti butingannya masuk Pak Eko Semoga bermanfaat Ini gak perlu direbel Ganjar SIM Anak-anak Menurut punggung-punggung Direbalah, nanti kumat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!